Halo semua kembali lagi di channel ini, kali ini saya akan membahas 15 tanaman paling populer dari tahun 2020 sampai 2021 namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Tanaman hias kini menjadi dekorasi rumah yang sedang hits di kalangan masyarakat. Tak hanya mereka yang hobi berkebun dan memelihara tanaman, namun juga bagi kaum milenial yang ingin memiliki dekorasi rumah yang menarik dan menyejukkan. Nah kalau kamu berniat ingin memiliki tanaman hias untuk dekorasi rumah, namun bingung harus memilih yang mana, mengingat ada ribuan jenis tanaman hias yang bisa ditemukan dengan mudah di pasaran, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu, jenis-jenis tanaman hias yang lagi hits dan populer di tahun 2021 ini. Kira-kira tanaman hias apa saja? Langsung saja, berikut aneka tanaman hias yang lagi hits lengkap beserta harganya. Let's check it out guys. Yang pertama, Anggrek Mutiara Hitam alias Black Jewel Orchid. Tanaman hias yang saat ini menjadi hits di kalangan masyarakat adalah Anggrek Mutiara Hitam alias Black Jewel Orchid meskipun rata-rata jenis Anggrek memiliki penampilan bunga yang indah, namun Anggrek Mutiara Hitam ini memiliki keindahan bunga yang berbeda dari Anggrek lainnya. Tanaman hias Anggrek ini pun sangat mudah dalam perawatannya sehingga nggak heran, banyak orang menjagokan tanaman ini sebagai tanaman dekorasi rumah yang indah. Harga Anggrek Mutiara Hitam Rp 5.000-700 ribuan. Yang kedua, kaktus atau sukulen. Tanaman hias selanjutnya yang sedang hits di kalangan masyarakat adalah kaktus atau sukulen. Yang paling populer adalah kaktus yang biasa disebut dengan kaktus mini. Tanaman hias ini memiliki nilai jual yang tinggi dan cukup laku di pasaran. Selain bentuknya yang unik, tanaman hias ini juga sangat mudah dirawat. Nggak heran tanaman hias ini banyak dipergunakan sebagai alat untuk mencantik tempat atau suatu ruangan. Harganya Rp 2.000-600 ribuan. Yang ketiga, Monstera atau Janda Bolong. Monstera juga merupakan salah satu tanaman hias yang sedang populer di tahun 2021 ini. Di Indonesia sendiri Monstera lebih dikenal dengan sebutan Janda Bolong. Mungkin karena daunnya yang memang bolong-bolong. Pertumbuhan Monstera bisa mencapai ketinggian 20 hingga 130 meter. Meskipun namanya agak nyeleneh, namun tanaman hias ini banyak penggemarnya. Dan yang paling gila adalah harga tanaman ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nggak kebayangkan klo daunnya rontok satu helai. Harga tanaman ini Rp 10.000-100 jutaan. Yang keempat, Epifilum Crisocardium atau Wijayakusuma. Selanjutnya ada tanaman hias bernama Epifilum Crisocardium. Tanaman hias ini dikenal dengan nama Seleniceres Crisocardium dan masuk ke dalam keluarga kaktus. Meski begitu, tanaman hias ini memiliki bentuk yang panjang, melengkung, dan pipih. Uniknya, tanaman hias ini bisa menghasilkan bunga besar berwarna putih dengan benang sari emas yang cantik. Harganya Rp 10.000-100.000-an. Yang kelima, Cryptanthus Red. Belakangan ini Cryptanthus Red merupakan tanaman hias yang banyak dicari orang. Mungkin karena bentuknya yang seperti bintang dan berwarna merah sehingga terlihat sangat unik bila dijadikan tanaman hias di rumah. Untuk memelihara tanaman hias berbentu unik ini cukup mudah, kamu hanya perlu memastikan kalau tanaman hias ini mendapat cahaya yang maksimal. Sebab jika ditempatkan di ruang minim cahaya, warna yang dikeluarkan akan pudar. Harga Rp 5.000-100.000-an. Yang keenam, Calatea Cynthia. Calatea Cynthia juga merupakan salah satu jenis tanaman hias yang tengah populer di tahun ini. Tanaman hias ini memiliki banyak jenis dan terkenal dengan coraknya yang cantik-cantik. Salah satunya yang paling hits adalah Calatea Mutasi yang coraknya lebih unik dengan semburat hijau muda dan pink pada daunnya. Harganya cukup mahal yakni Rp 80.000-900.000-an. Yang ketujuh, Calatea Black Lipstick. Jenis Calatea Cynthia yang populer lainnya adalah jenis Calatea Black Lipstick. Berbeda dari Calatea Mutasi, tanaman hias ini memiliki daun yang berwarna hijau gelap keungguan. Bahkan dilihat sekilas, lebih menyerupai warna hitam. Ada banyak yang menyebut jika tanaman hias ini dinamai dengan Calatea Black Lipstick karena adanya corak garis berwarna merah muda pada daunnya yang menyerupai coretan lipstick. Harga Rp 4.000-1,4 jutaan. Yang kedelapan, Begonia. Salah satu tanaman hias yang paling hits dan populer belakangan ini adalah Begonia. Begonia adalah spesies tumbuhan Begonia Siae dan merupakan tanaman hias yang sedang populer di Indonesia akhir-akhir ini. Tanaman hias ini memiliki warna bunga yang cantik dan cocok tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Selain bentuknya yang indah, Begonia juga disebut bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya, apalagi tanaman hias ini sangat mudah untuk dirawat. Gak heran banyak orang memburu tanaman Begonia sebagai dekorasi rumah yang cantik. Harga Rp 10.000-400.000-an. Yang ke-9, Maranta Red Prior Plant. Dari tahun 2019 lalu, Maranta Red Prior Plant telah menjadi salah satu tanaman hias yang hits di kalangan penghobi tanaman hias. Namun rupanya di tahun 2021 ini, tanaman hias dengan corak yang unik ini semakin booming di Indonesia. Maranta Red Prior Plant sendiri merupakan tanaman hias indoor yang memiliki daun berwarna hijau tua dengan corak garis-garis nadi berwarna merah di tengah daunnya sehingga terlihat unik dan langka. Buat kamu yang ingin memilikinya, tanaman hias ini cocok disimpan di bingkai jendela, bingkai di atas perapian, atau rak-rak yang membutuhkan elemen dekorasi, harganya Rp 20.000-200.000-an. Di urutan ke-10 ada Aglonema. Tanaman hias yang lagi hits saat ini dijadikan sebagai dekorasi rumah adalah tanaman aglonema. Mungkin di Indonesia tanaman ini lebih dikenal dengan sebutan Sri Rejeki. Tanaman hias ini memiliki banyak jenis dengan corak yang berwarna berbeda-beda, namun yang paling hits adalah Aglonema dengan semburat warna merah muda pada sisi daunnya. Selain perawatannya yang sangat mudah, tanaman ini juga dipercaya mampu mendatangkan keberuntungan pada pemiliknya jika ditempatkan di tempat yang tepat. Harganya Rp 3.000-30.000.000. Kesebelas, Sansa Feira atau Lidah Mertua. Buat kamu yang mencari tanaman hias berbentuk unik dan gampang cara perawatannya, maka Sansa Feira alias tanaman lidah mertua bisa menjadi solusi yang tepat buat kamu. Bukan hanya memiliki bentuk yang unik dan cantik, namun tanaman ini juga menyimpan segudang manfaat. Seperti mampu membersihkan sirkulasi udara di dalam rumah sehingga udara di dalam rumah bisa menjadi lebih bersih. Tanaman hias ini bisa ditempatkan di dalam maupun di luar rumah, pasalnya tanaman ini termasuk tanaman hias yang tahan banting karena bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun. Harganya Rp 5.000-1.000.000.000. Diurutan 2 Belas, Anturium. Anturium adalah salah satu tanaman hias yang belakangan populer di Indonesia. Bentuknya yang unik dan daunnya yang lebar menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang menyukai tanaman anturium. Tanaman hias ini memiliki banyak jenis namun salah satu jenis tanaman anturium yang akhir-akhir ini populer adalah anturium dengan varian daunnya yang lebih lebar dan lebih banyak. Saking banyaknya yang menyukai tanaman ini, orang-orang rela merogoh kocek demi mendapatkannya. Harganya Rp 5.000-20.000.000.000.000. 13. Hoya Carnosa. Tanaman hias yang sedang populer dan hits di tahun 2020 lainnya adalah Hoya Carnosa atau akrabnya disebut dengan nama Hoya saja. Tanaman hias ini berasal dari Asia Timur dan sebagian Australia. Tanaman hias ini sebenarnya sudah dikenal sebagai tanaman hias yang cantik dari zaman dulu, namun kembali populer di tahun ini karena keunikannya. Tanaman hias populer ini memiliki daun yang berbentuk menyerupai lambang cinta serta tekstur daunnya yang licin seperti berlilin dan sekilas mirip tanaman hias palsu. Selain itu, bentuk bunganya pun sangat cantik dan lucu. Harganya Rp 19.000-140.000-an. Yang keempat belas, Pylodendron michans. Selanjutnya ada Pylodendron michans yang merupakan salah satu tanaman hias yang paling hits dan paling populer belakangan ini. Tanaman hias ini memiliki daun yang berbentuk indah dengan warna-warni yang menawan. Jadi nggak heran banyak orang berburu tanaman hias ini sebagai tanaman penghias ruangan atau taman. Tanaman pilodendron sendiri memiliki banyak spesies. Salah satu spesies yang paling populer belakangan ini adalah pilodendron michans yang memiliki warna daun hijau cenderun marun. Harganya Rp35.000-Rp200.000 15. Opuntia monacanta variegata Tanaman hias selanjutnya yang sedang hits di kalangan masyarakat adalah Opuntia monacanta variegata. Tanaman ini dikenal dengan nama Sukulen pelangi dan masih satu anggota keluarga dengan kaktus. Berbeda dari kaktus lainnya, tanaman hias ini memiliki warna hijau yang sangat muda. Tunasnya memiliki warna kemerahan menyerupai bintil, sehingga membuatnya terlihat sangat eksotis. Harga Rp35.000-Rp. Nah itulah aneka tanaman hias yang lagi hits dan populer lengkap beserta harganya yang bisa kamu jadikan alternatif dalam menghias ruangan ataupun taman. Harga tersebut merupakan perkiraan berdasarkan informasi dari toko online yang ada di Indonesia. Jadi tanaman hias mana nih yang nyantol di hati kalian? Terima kasih telah menonton!